Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kali ini saya dapat lagi servisan TV LED dengan merek Samsung dengan kerusakan seperti ini bisa dilihat di gambarnya Hai waduh waduh ini sepertinya terkena air ataupun kencingnya kucing karena sering juga saya dapat begini karena kencing-kucing dan sebelahnya normal hanya di bagian ini yang parah sekali mudah-mudahan masih bisa diperbaiki masih bisa kita oprek Oke kita akan coba dulu bersihkan ini pakai kuas Oke saya akan langsung coba bersihkan jalur yang korosi ini saya menggunakan cairan thinner as spesial ya dan kita kuas-kuas saja dulu Oh ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini silakan tekan tombol subscribe-nya like dan komen untuk mendukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten Oke teman-teman terima kasih Hai dan ini kita bersihkan dulu jalur-jalurnya yang sangat-sangat apa ya korosi sekali Hai dan ini jalur-jalurnya banyak yang hilang hai 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 Oke kayaknya sudah lumayan bersih Hai dan disini ada IC yang hangus ini kemungkinan karena Hai kena cairan langsung koslet semuanya dua-dua ini ini IC pasti rusak juga karena kakinya sudah korosi semua Oke teman-teman setelah kita bersihkan jalurnya kita akan coba untuk melakukan pengukuran tegangan karena posisi TV ini ngeblank hitam tidak ada tampilan sama sekali biasanya kalau untuk kasus ini gambarnya blank putih cuma yang ini dia gambarnya blank hitam tanpa tampilan sama sekali Oke kita akan coba lanjut untuk ukur tegangannya tegangan inputnya ada 12 volt kemudian selanjutnya kita akan ukur tegangan VGH dengan VGL nya VGH nya ada 31,6 VGL nya pun ada minus 6 VGHP 33,2 VDD nya 3,2 kemudian kemudian HVAA 0,3 harusnya ini 7 volt atau 8 volt normalnya kemudian kita ukur VAA nya VAA ini VAA 14,15,15,15 volt normal dan kemudian disini yang jalur yang hangus ini yang korosi bukan hangus maaf dan nanti karena apa namanya jalurnya yang rusak dan IC nya pun ada yang pecah itu nanti saya akan coba cangkok dengan tikon yang model sama Samsung punya juga ini stok saya ya dari copotan lahir pecah VRF nya sorry kita akan diukur VRF nya VRF 0 volt karena ini jalurnya rusak bro hangus jadi nanti kita akan coba cangkok kita akan lepas ini 2 IC ini ini dengan yang sebelah sana oke kita akan coba lanjut untuk mencangkoknya kita cari satu persatu tegangannya temen ini hasilnya setelah saya cangkok dan sangat semeraut saya minta maaf untuk penyambungan jalurnya satu persatu saya enggak videokan ya karena butuh waktu yang cukup lama untuk catatan untuk pencangkokan begini kita harus samakan dulu tegangan yang ada di tikon tikon yang kita buat cangkok dengan tikon yang rusak ini kita samakan dulu kemudian kita lihat tegangan mana yang kosong ya kemudian kita akan coba satu persatu menyuntiknya dengan tegangan yang dari tikon ini ingat ya disuntik satu persatu jadi kita harus sangat-sangat teliti ini ada Vcom VRF kemudian pin-pinnya ini saya cangkok satu persatu semua dan ini yang di fleksibelnya juga tadi saya sambung karena jalurnya korosi dan ini sangat halus sekali untuk penyambungannya harus berhati-hati sekali karena jalurnya sangat tipis sangat halus untuk cangkok begini kita harus samakan dulu tegangannya ya kita samakan dan baru kita cangkok satu persatu temen ini hasilnya setelah perjuangan mencangkok bisa dilihat lumayan dan ini kabel merah dengan hitam yang merah adalah tegangan input 12V yang hitam yang hitam groundnya kemudian yang saya cangkok hanya bagian sini yang sebelah sini hanya satu jalur tegangan V HVAA yang saya cangkok saja karena yang lain hadir normal karena tegangan yang disini tadi kita ukur semuanya kosong karena IC nya rusak 22 oke lanjut teman-teman kita akan coba tempelkan ini tikon tikon cangkoknya dan kabel yang merah hitam tadi saya ganti dengan kabel ini yang agak kecil supaya lebih enak kemudian nanti ini yang banyak sekali ini kabel terhambur ini yang gak rapi sama sekali minta maaf tidak terlalu rapi kerjanya oh iya untuk kabel ini yang untuk cangkok ini saya gunakan dinamo DVD yang bekas yang dinamo rusak saya bongkar kemudian saya ambil untuk cangkoknya ini dan kemudian kita akan tempel ini tikonnya menggunakan isolasi bolak-balik ok isolasi nya sudah saya pasang pastikan jangan sampai ada jalur yang short dengan body ya ok kita tempel di dalam sini untuk Samsung kayaknya sudah disediakan memang tempatnya untuk tempelan cangkok di sini sekali lagi maaf kerjaannya gak terlalu rapi dan ini nanti kita akan coba solasi juga supaya gak terhambur segitu kalau misalkan gak punya apa dinamo DVD bekas boleh juga pakai 10 Twitter Twitter yang rusak lah bisa dibongkar dan kabelnya bisa untuk cangkok ini saya isolasi supaya agak kelihatan rapi sedikit hehehe oke sudah lumayan dan kita akan coba pasang semuanya untuk pengetesan gambar selanjutnya oke kita akan tes gambarnya dan alhamdulillah gambarnya sudah normal oke teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk dukung channel ini supaya saya lebih semangat untuk membuat konten lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih